Penjarigan calon Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI, Kendal, mulai dibuka sejak 11 hingga 16 Juli. Namun hingga batas waktu berakhir, hanya ada satu calon ketua yang mendaftar, yakni Guru Besar Padepokan Hari Waputih, Muhammad Tomi Fadul Rahmat. Salah satu syarat menjadi Ketua IPSI tahun 2022 hingga 2026 harus mendapatkan 25% dukungan dari padepokan yang sah. Di Kendal ada 14 padepokan yang sah. Sementara Muhammad Tomi Fadul Rahman, satu pendaftar calon ketua IPSI saat ini, sudah mendapatkan surat dukungan dari 12 padepokan di Kendal. Sekretaris Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IPSI Kendal, Sukri, mengatakan, hari hingga hari terakhir, hanya ada satu calon yang menyerahkan berkas, yaitu Gus Tomi. Nantinya berkas akan diterima, kemudian diverifikasi. Selanjutnya tanggal 25 Juli mendatang akan ditetapkan bakal calon ketua IPSI. Sampai hari ini, tanggal 16 Juli, yang masuk ada satu calon, yaitu Gus Tomi dari Badabakan, Hari Waputih, Kalimu Kendal. Penumpahan hari ini, 16 Juli, tepat pukul 6 sore, atau 18.00. Untuk penetapannya? Untuk penetapan tanggal 25 Juli 2022. Ini tentunya kami mengacu pada SK, SK kami mengacu pada periode 2018-2022. Ini pada bulan Juli. Sehingga kami, itu satu bulan yang lalu, kami sudah membentuk kepanitiaan. Panitia itu ada dua kepanitiaan, satu panitia penyelenggaraan, dan satu panitia penjaringan. Untuk secara fisik yang saya terima dari 14 suara, saya peroleh 12 surat dukungan. Akan tetapi mungkin, ya saya sebenarnya di awal berharap untuk 14-nya itu semuanya support. Mungkin karena keterbatasan waktu, dan karena ada, apa ya, Waktu ini memang dibatasilah sehingga mungkin kemampuan kami baru sampai 12 surat dukungan.